Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur H. M. Ham pada Selasa, tanggal 6 Agustus. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan melanjutkan kerjasama yang sudah ada, serta menyambut pengangkatan Kepala Kejati Kalimantan Timur yang baru. General Manager PLN UI PKLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa audiensi ini juga untuk menggalang dukungan dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan dan persiapan upacara hari ulang tahun RI ke-79 di IKN. Raja Muda Siregar menjelaskan bahwa PLN akan mempersiapkan dan mengawal kelistrikan selama proses persiapan hingga perhelatan tanggal 17 Agustus mendatang di IKN. Strategi pengamanan berlapis telah disusun oleh UI PKL Timra sebagai unit distribusi. Selain itu, Raja juga menyampaikan kondisi kelistrikan terkini dan progres pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang merupakan proyek strategis nasional, PSN, untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Timur. Audiensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara PLN dan Kejati Kaltim agar pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Raja juga menyampaikan progres pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan, termasuk penyambungan infrastruktur ketenaga listrikan dari Kaltim ke Kalsel dan Sistem Interkoneksi Kaltim-Kaltara. Kepala Kejati Kaltim, Iman Wijaya, menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung segala pekerjaan PLN dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan, terutama untuk persiapan upacara-upacara hari ulang tahun RI ke-79.